Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosef Hidayah saat membunuh kedua korban, Yosef Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya, lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel, kejinya Yosef Hidayah saat. Menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak, tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sarisusanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosef Hidayah, Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi ke Yosef Hidayah CS. Ada pun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arief Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stick golf, sebab kematian pada orang. Ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata Jaksa, begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar Jaksa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!